Terima kasih, Mbak Junis. Sudah saksi, Pak Luhur. Saya enggak ada niat mau nyerang pribadi, nyerang Bapak enggak. Bahwa Bapak merasa bahwa ini terserang-serang pribadi, ya saya minta maaf sampai disini. Tapi, apa yang saya sampaikan, pertama, saya broadcasting. Dan saya memilih topik dalam Youtube saya itu, saya punya standar. Nah, teman-teman ini laporannya saya baca pada tiga aspek, Pak Sudah saksi, Pak Luhur. Ketiga, satu soal isi laporannya, yang kedua sudah di publikasinya, yang ketiga ini pribadi. Karena waktu saya melalui Youtube saya, banyak orang datang punya kepentingan pribadi, Pak Pak Luhur. Minta bayar saya, mau bayar saya. Tapi saya juga enggak mau. Karena saya punya batasan-batasan. Saya juga punya konstret, apa namanya, tekanan pada diri saya. Karena yang saya bahas ini adalah laporan-aporan yang saya kenal. Apakah namanya sebegian itu, bukan hanya pahlawan, tapi juga ada satu buah yang tadi saya beli. Nah, sebelum pihak Pak ikut dicerpanjaitan kemana luar saya, ada juga yang luar saya. Dan saya temui, dan diskusi dua hari, dua malam dengan pihak disini. Nah, tapi sekali lagi, bahwa ini kenapa, poin tersebut ini saya mau bilang bahwa, ini terkait dengan pembinaan Bupak. Bapak punya, apa namanya, historisitas personal, tapi saya juga punya historisitas terhadap apa yang saya kerjakan, terutama soal Bupak. Saya baru pulang dari Tanjaya, kegulauan, waktu ini. Saya lihat orang-orang tanjaya, saya baca datanya, saya ingin sebesar kesial. Dan saya memberatikan diri untuk memberikan penimbangan. Saya tahu bahwa hubungan saya sama Bapak, secara perlawanan, secara komunikatif, rusak. Tapi saya ambil resiko ini. Jadi persidangan ini pun sudah saya ingin. Saya bukan cari musuh sama Bapak. Tapi saya sendiri datang ke Bapak. Itu masalah. Mereka naik ke gunung 2 jam. 8 distrik naik. 3 4. Tidak ada yang berusaha. Pengurusi-pengurusi. Dan itu ada pencara. Buat anda semua yang melanggar saya nangis, saya bukan minta. Silahkan hukum saya. Saya mengatakan panggung ini adalah tempat saya untuk penjiwa nantai. Kalau ada nangis karena anda ngetahui orang Papua, anda belum ada disidangkan. Saya tidak kakak sebesar baru untuk bicara seolah-olah dagingnya manusia. Sudah selesai bisa dikaitkan baru. Jadi yang beratmu bukan cukup kenara. Silahkan kalau saudara, intinya sudah saya baca atas. Saya tidak tahu bahwa orang-orang yang apresi seorang anak muda. Saudara, cukup. Bukan kalau diskusi ini. Saya tidak minta proses kesidangan ini diakhir. Bapak tadi datang dengan satu posisi yang sangat gentle. Sob, terbuka, ingin kebenaran. Yaudah, saya ingat bukan. Nanti lagi makan, nanti penilai. Tapi saya ingin mau mengatakan, persoalan saya dengan persoalan soal komis Bapak, soal cara Bapak bicara, dan juga Bapak. Kalau cuman itu saya keseluruhan soal komis Bapak. Jadi persoalan-persoalan itu, mari kita selesaikan secara publik dan berada. Kira-kira. Makasih. Cukup, ya. Saya sudah tangkap... Baik. Kalau saya menangkap dari saudara Asar, ya. Saudara Asar, saya sudah tangkap. Sepertinya sudah menyampaikan suatu. Kalau saudara merasa mungkin bagaimana hilang, ataukah saudara mau menyalami Pak Luhut? Tetapi ingat, hal apa yang disampaikan saudara ini, tidak akan, saudara saksi ya, tidak akan mengurangi proses hukum ini. Masih seperti tidak akan mengurangi. Ya. Nah, nanti ada pertimbangan-pertimbangan begitulah. Ya, untuk saudara. Bagaimana? Tidak mau menyalami? Nanti saya selesaikan. Oh. Di sini loh. Di sini, di ruang sidang ini. Jangan. Jadi saudara tidak mau di sini. Selesaikan. Saudara Pak. Saudara. Ya, sudah. Ya, sudah. Sudah. Baik. 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 Hari ini dalam pemerintasi saudara Luhut sudah selesai, maka sidang kami persilahkan saudara untuk keluar. Ya, silakan. berita sudah selesai, berita sudah selesai,